Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa di channel badaksel semoga kita sehat selalu dan usahanya tambah lancar di tangan saya ada xiaomi redmi 4a ram 2x16 ini posisi nyala normal dan kata yang punya di cas tidak ada reaksi atau tidak ada tanda pengecasan wow ininya juga goyang nih konektornya konektornya goyang bisa dipastikan ini kaki konektornya ini terlepas semua ya kita bongkar simak sampai selesai mudah-mudahan menjadi bahan inspirasi bermanfaat videonya dan jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribenya buat dukung channel badaksel kita buka backdoor nya oke sudah terbuka ini coba kita wow masih posisi hidup kita kita shoot down kita matikan handphone nya oke coba kita charge ulang tidak ada reaksi walaupun posisi mati oke kita eksekusi kita cek bagian bawah papan charger berhubung longgar dipastikan yang bermasalah konektor charger nya maka kita akan ganti dengan yang baru sudah terlepas ini penutup papan charger nya oke kita akan lepas saja kita akan buka ini ada kabel antena kita lepas oke kita akan ganti ini konektornya kita blower dulu sudah terlepas ini bekas jalur kaki konektor nya ada 5 jalur kita kasih syongka dulu dan kita solder ulang agar penyambungan konektor casan yang baru akurat rapih dan bagus oke kita gunakan ini buat menghisap pembersihkan timah pada lubang kaki konektor charger ini dia sudah kita siapkan kita gunakan konektor charger yang baru menggunakan konektor charger yang baru menggunakan biasa disebut konektor charger buat bbz3 ukurannya pendek dan sesuai oke kita solder bagian kaki kaki konektor charger nya jadi sambil kita tekan menggunakan finset kemudian bagian sambungannya kita solder biar tidak mengembang waktu pengecasan kemudian kaki charger nya kita olesi syongka dan kita sambungkan sudah selesai kita bersihkan menggunakan bekas sikat gigi ajaib ini sudah pengen diganti kayaknya oke sudah selesai kita pasang kembali papan charger nya bisa aja ini kita ganti satu paket berhubung lumayan ini bagian konektor charger nya aja maka kita ganti bagian konektor nya saja kita baut kembali ini durasi singkat memang untuk perbaikan konektor charger biasa di kisaran di bawah 10 menit paling cepat kalau tidak ada kendala kita baut kembali sudah selesai sekalian kita tutup kembali ini back door nya kita rapihkan sudah selesai kita cas ulang apakah ada respon sebelum diganti konektor casan nya tidak ada respon sama sekali dan posisi baterai nya di atas 60% sudah terkoneksi oke sudah ada timbul pengecasan ini ada 68% oke kita tunggu sambil ini sudah persingkat waktunya oke kita lihat apakah ada kenaikan wow amazing 94% demikian tutorial kali ini mudah mudah bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh selamat menikmati